hai oke teman-teman para pecinta gratisan ya warga plus 62 ya kita ketemu lagi di channel yt tutorial rdp-free dan pps juga ya teman-teman Oke baiklah video ini masih sangat kunyil ya masih sedikit ya ini ada tujuh video ada delapan video lalu didelete satu ya sama bos kita ya Oke baiklah teman-teman di sini saya bakal share lagi rdp gratisnya teman-teman langsung aja kita masuk ke websitenya dan kita jangan lupa untuk login kita harus punya xrcloud ya kita ketik aja di sini xrcloud Hai harus punya juga eh ke akun hotmail ya atau dari Microsoft di sini kita masuk ke xrcloud ke websitenya di sini dia menyediakan trail temen-temen ya mereka menyediakan trail untuk pendaftaran dan temen-temen semua ini di sini udah dia sediakan juga Iya dia sediakan juga untuk Windows dan disini ada centos debian Ubuntu juga ada nah disini temen-temen kita coba untuk email dulu kita coba untuk daftarkan tem-temen mailnya yang baru ya email Nah kita ketik aja teman kayak gini ini itu temen-temen aja ya temen-temen ya karena ada iklannya yang yang tadi ya Hai nah biar nggak ada iklan barangkali ini masih bisa Hai nah oke kita udah masuk ke time-mail Hai ah disini kita launch klik aja disini launch dan kalian itu bisa nanti pilih Windows ya jadi kita itu lebih familiar ya kalau di Windows dan CPU nya itu dua CPU cortoduo artinya ya RAM nya memori RAM nya itu 4giga dan SSD nya harddisk nya 40giga ya bandwidthnya itu satu mega ya satu mega itu itu artinya berarti 100 lalu lebih ya temen-temen ya kalau mega disana itu bukan mega kayak disini disini itu 20 mega itu 20 apa ya pokoknya Indonesia mah ya minim deh kalau 20 nya itu bukan 20 asli 20 mega per second ya palingan Iya sekitar apa ya berapa ya 200 ya per detiknya 202 mega ya oke bandwidthnya itu kita lupain aja dan kita klik aja launch now Oke kita lanjut launch now kita ketikan email disini dari temen lu barangkali bisa barangkali ya karena saya juga lupa lagi nih saya pernah daftar enggak di sini ya kita kita cari aja Indonesia temen-temen Indonesia ya di sini kita klik aja Indonesia dan untuk password ketikan aja password yang temen-temen biasa pakai ya yang pasti di sini harus ada karakter angka dan huruf besar ya ini traffic kita centang aja untuk ketatnya dan disini email purification kita send aja kita coba send aja dia datang muncul gak di sini gitu ya Nah kita tunggu temen-temen dia ngerefresh terus ya setiap 15 detik nah kita tunggu XR cloud service dan dia udah muncul jangan di reply nah ini untuk kode verifikasinya kita copykan kita copy kan disini eh kon konfirm aja langsung ya Hai sebentar temen-temen kayaknya ini harus diisi lagi ya ya Hai atau enggak ada ya nggak ada konfirmasi ya kita isi aja dulu Hai ngecentang aja nih untuk captanya dan disini konfirm verifikasi email your please enter Hai apa ya ini email apa nama ya kode nya kan udah desain tadi ya itu dia minta lagi ya oke enggak papa deh kita send aja lagi temen-temen Oh berarti saya yang salah temen-temen harusnya ini kita copy aja nih Hai nah kayak gini temen-temen saya ya yang salah ya karena kebanyakan apa ya kebanyakan dados ya nah kayak gitu temen-temen nah nanti dia udah send lagi kan nah nanti kita isikan kodenya kalau dia udah muncul ya di pripikasi nah disini dia udah ada dua sekarang ya ini tadi 486 yang tadi dan ini yang kedua Hai nah ini yang kedua kita copy lalu kita masuk lagi ke sini lalu kita pastikan di sini Hai ah ternyata from wrong please cek registrasi try again oke 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 Hai apa ya ini ya sebentar aja kita tunggu aja temen-temen Hai kita refresh aja deh ya Ayo kita ceng aja nih emailnya deh ya yang baru aja nah copyin aja email baru lalu paste di sini ini ini buka ya kita ceng aja Hai nah ini dia udah ganti ya oke kita masuk ke sini kita copy paste di sini dan untuk password ya email aja deh biar nggak ada pilihan kan oke kita lanjutkan ke cek tak sepertinya montain itu gunung ya gunungan oke verifikasi lalu kita pastikan dulu emailnya sini lalu send kode nah oke oke ya gitu ya lupa lagi temen-temen sorry 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 ya temen-temen ya skip aja skip ya karena udah lama banget saya nggak pakai RDP ini nah ini udah muncul nih kodenya kita ketikan kode ini di copy kan kode ini lalu tempel aja di sini kayaknya ya nah oke kita compare up apa ya wrong please check your registrasi akun wah kita nunggu temen-temen kita nunggu nih di sini nih oh timnya ready oke kita nunggu deh temen-temen kayaknya email address unit ready oke kita coba kita coba deh kita coba lagi filem atau nggak bisa pakai ini ya nggak bisa pakai x terus query incorrect enter nggak bisa pakai email bohongan ya kalau kita nggak bisa nggak bisa pakai email dari email temporary kita bisa pakai email asli aja Iya Ini kita masuk ke mail aja teman-teman Ini jadi lama ya Sorry ya teman-teman Nah kita kopikan aja nih Rustam Rui Oke teman-teman kita kopikan aja disini ya Untuk ini tempel Lalu kesini Lalu ini juga tempel Lalu ini centang Dan ini apa ya Ini biker kita sepeda Sepeda Oke nah ini apa ya Dia mintanya apa email Email kode verifikasi Done send email dulu Lalu kita tunggu Nah ini udah muncul Lalu kode ini Kita copy Paste disini teman-teman Nah kita copy paste disitu Lalu kita compare Nah ternyata kita harus memakai email Yang asli teman-teman ya Oke simpan aja Lalu launch Launch Klik launch Ini karena terlalu lama mungkin ya videonya 9 menit ya Nah disini kita langsung aja Bikin ininya RDP nya teman-teman Nah disini kita LSD service Lalu ini udah biarin aja Lalu ini udah biarin aja Disini Rustam Rui Ini udah jadi nih CPU nya 2 ya Ini udah ada nih free Yang ini Ini 43 memory nya ya Ini gak apa-apa deh Kayak gitu ya Free 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 Dan ini kita next Ya disini kita pilih Yang Windows Kita data center 2019 aja teman-teman Ya Nah ini Ini udah jadi nih Kayak gini Oke kita next aja Kita next Disini default Default ya Ini default juga Dan ini apa ini Oh pokoknya default Langsung aja Kayaknya disini Kita next lagi Oh disini password nih Iya Dan untuk passwordnya itu Ya ini instance Kasih nama untuk kalian ya Rustam Rui Rustam Rui Oke Untuk passwordnya Kita pastikan lagi aja email nya Apa ya ini ya Email aja ini copy aja deh Jadi biar Nggak lupa ya Maksudnya itu kesana Teman-teman ya Mana dia tadi Mana tadi ya Oh ini dia Oke Apa ya Nggak di copy ya Salin Lalu Klik sini Lalu paste Dan Rustam Rui Kita udah jadi Nah oke Kayak gini Kita udah bisa Dan kita buy Ya Klik Klik buy Hah Nggak bisa Teman-teman Oke Gini aja Gini aja Oke Random Kita copy kan Atau Ya kita bisa bikin Tmail Ya Apa Kayak kemarin itu Password generator Dan disini kita copy kan dulu Dan disini kita copy kan dulu Rustam Rui Ya untuk Evnya juga Nah kayak gini Kita ketikan juga Untuk login nya Login nya lalu buy Nah kita udah masuk nih Teman-teman Kita udah masuk ke RDP free Ya kita save aja Kita sukses di Pembelian Dan kita create Ini 30 hari ya Ini 30 hari teman-teman This is 30 day free Ya Lalu kita skip aja teman-teman Untuk pembayarannya Kita skip aja Nah Oke kita udah masuk Tapi kita menunggu Teman-teman Ya kita tunggu Sampai Si RDP nya ini Kebentuk Dan ini lagi diinstalasi Teman-teman Ini lagi create Apakah ini Perlu di Pause Atau enggak Tapi saya takutnya Teman-teman itu Ya Ini Video bohongan ya Teman-teman Ya kalau di pause Ya Kalau di edit sih Saya enggak edit-edit lagi Teman-teman ya Gak apa-apa Kita gini aja teman-teman Ini waktunya ya Waktunya Kita 12 April Tanggal Tanggal 10 ya Eh Tanggal 10 April 2001 Dan disini Waktunya 13 13 Menit ya Untuk rekamannya Nah Lebih baik kita tunggu aja Sambil ngopi Oke kita tunggu aja Sambil kita apa ya Teman-teman ya Atau pause aja Boleh Ya biar Enggak terlalu lama Videonya Takutnya ini Kelamaan Teman-teman Ya karena Karena disini juga Dia Posisinya 58 Dan ini Bisa Makan waktu Teman-teman Ini 58 Menit Iya Jadi Kemungkinan besar sih Biasanya sih Gak lama 2-4 menit Ya udah jadi Tapi kalau Nanti takutnya Ini kelamaan Dan Kita Iya jadi Gak ini ya Kehabisan waktu Dan kita pause aja deh Teman-teman Gak apa-apa ya Ini Di pause juga Kita tinggal nunggu Kayak gini Nah Oke kita pause aja Mana deh Nah Oke Oke Kita lanjutkan lagi Ini udah Udah jadi ya Tadi 14 menit kan Nah ini udah running Teman-teman Nah ini udah running Dan Ini Ada Menitnya juga ya Tapi ini ya Cukup deh Lumayan deh Nah kita Save aja Teman-teman Lalu kita Save aja IP publicnya Mana ya Ini dia ya Nah ini dia Kan ini bisa Bisa di Gedein gak ya Gak bisa ya Kita copy aja Gak apa-apa teman-teman Kita copy Disini Dia dapet IP addressnya Ujungnya 5 ya Dan Ini Kita download aja RDP-nya disini ya Nah Dia udah Kedownload RUTAMROY Ya teman-teman Tadi saya kasih nama kan RUTAMROY Nah Disini kita tinggal klik aja Ininya teman-teman Iya Nah untuk masuk Disini Kita klik aja Kita centang AX Lalu koneksi Lalu untuk password Tadi kita udah save passwordnya Tadi kita save Nah ini dia RUTAMROY Kita copy Lalu kita paste Lalu kita OK Nah Masuk lagi Kita centang Oke yes Oke masuk deh Kayaknya Nah ini dia IV-nya udah jelas kan Ujungnya 5 tadi ya Nah ini dia Udah masuk ke RDP-nya Dan untuk settingan Servernya itu Seperti biasa Teman-teman harus Dibiasakan ya Nah perhatikan ini Nah Kita gedein dulu Nah teman-teman Ini kan merah-merah nih Ini merah Ini merah ya Dan untuk Ininya disini teman-teman Ini harus off Nah harus off Kayak gini Iya Ini off-off Nah kayak gitu Biar kita bisa internetan Teman-teman Lalu kita coba Untuk langsung Browsing Kita biar gak makan waktu Teman-teman ya Kita ke Mozilla dulu sih ya Mozilla ya Atau Chrome Kalau Chrome disini Masuk ke FG Mozilla aja Nah kita masuk Ke Mozilla dulu Lalu kita Klik Mozilla-nya Kita download dulu Dan kita Try again Kita run Oke Nah Kita sedang Instalasi Ininya close dulu Nah Teman-teman Disini kita udah Mulai masuk ke Instalasi Mozilla Dan sudah dipastikan Ini bisa browsing Ya teman-teman ya Jadi kita bisa Langsung Berselancar ya Kita tunggu Instalasi Untuk Mozilla-nya Kita sambil Nunggu Kita Cek aja Disini Kita cek Ke properties Kita lihat Ini speksnya Berapa ya Tadi yang kita Bikin kan Nah Windows server 2019 Data center CPU-nya 2 Teman-teman Oh 3 Oh 3 ya 2 ya Disini ya Disini gold Dan disini Xeon ya RAM-nya itu 4GB Dan kita nanti Test speednya Kita masuk Youtube Dan Kita coba Berselancar di Youtube Apakah ini bisa Berselancar di Youtube Atau enggak Iya Kita coba Langsung tes Masuk ke Youtube Dan Kita tes lagi Ke speedtest Iya Kita ke speedtest Nah Kita langsung Masuk ke Speedtest Oklahoma Biar kelihatan Jelas IP-nya disini Horizon electric Dan pending Optional Jadi disini Usa ya Kalau enggak salah Horizon Itu apa ya Yang pasti dah Usa deh Nah kita cek IP-nya IP-saya IP-saya .com Nah Kita masuk Ke IP-nya IP-saya.com Dan kita cek Karena lagi diambil Sama speedtest Ya abis kita Ya teman-teman Itu tunggu aja Dulu sampai Speedtestnya Ini selesai Dan kita dikasih Cuma minim Amat Minim 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 sekali Untuk Sekelas RDP Jadi Ini dikasih 31 MB itu Ya cukup minim Kalau dibanding Indonesia juga Bisa sampai Segini Tapi untuk Gratisan itu Ya alhamdulillah Teman-teman Kita harus bersyukur Bisa memakai Sesuatu yang Memang tanpa Modal Dan IP-nya itu Dia bersih IP mirip RDP yang Berbayar Teman-teman Dia pakai SSL juga Dan pakai Sertifikat juga Kenapa Saya bisa tahu Kayak gitu Karena di Youtube ini Dia enggak Di blog Jadi dia Maksudnya Enggak banyak Yang pakai Jadi satu RDP itu Satu IP Tadi kita Lihat Lihat ke Yt Nah gini Kalau mau Lihat Nah ini IP-nya Ini IP-nya Teman-teman Ini RDP Ini RDP Beda Ini Ini RDP Teman-teman Yaitu Komputer saya Dan ini RDP Nah ini IP-nya itu Benar-benar Tadi Benar Cocok Ini bisa Diisiin Nanti Di user Kalau kalian Yang berbayar Tapi Kalau yang Gratisan Enggak usah Nah Disini Kita Lihat aja Kalau Pengen tahu IP-nya dia bersih Pakai SSL Pakai sertifikat Kita masuk aja Ke Google Ya Ke Yt Nah kayak gini Dia gak Gak ada Pemberitahuan Untuk Kepta Atau Ya Ada Menghalang Ya Ibaratnya ada Blog Ada blog Nah Nah disini Udah jelas Dia udah masuk ke Youtube Dan kita masuk ke Misalkan nonton Videonya Video Youtube Dan video itu Benar-benar Lancar Artinya IP-nya Benar-benar Kayak IP Yang berbayar Teman-teman Ya Jadi kalian Jangan khawatir Kalau kalian putar Video kalian disini Iya Ini sangat bagus Ini IP-nya sangat bagus Dan Segitu dari saya Teman-teman Ini karena Ya Apa Tutorial RDP-nya Gratis semua Ya Jadi gak berbayar Teman-teman Dan untuk yang Mau bikin RDP itu Ya Nanti saya Boleh komentar Ya Atau mau Mau gratisan Yang kayak gimana Ya Atau kalian mau Yang satu bulan Tanpa putus Ya ada juga Cuma dia itu Bikinnya itu Rewet banget Teman-teman Kadang-kadang dia pakai Iya Yang berbayar-berbayar Kayak kartu kred Ya Jadi Ya seperti itu Teman-teman Ya kita manfaatkan aja Gratisan aja Teman-teman Kalau berbayar-berbayar Kayak gitu Jadi beban Nanti Kalian susah kembali Kalau kalian mau pakum Nah Segitu aja dari saya Teman-teman Karena ini udah Sampai 20 menitan Bikin kayak gini juga Nunggunya yang lama Oke teman-teman Segitu aja dari saya RDP gratisnya Semoga sukses selalu Dan Salam Gratisan Se-Indonesia Teman-teman Ya Akhir kata Wassalam